Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kembali lagi di Telusur Jelajah. Pendopo Kembang Kopi, terletak di Dusun Ngempelak, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Desa Sumber Suko merupakan desa paling ujung di Kecamatan Wagir, dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan Gunung Kawi. Pendopo Kembang Kopi berada dalam naungan Dial Foundation, yang sangat konsen dalam pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, fasilitasi, dan pembinaan petani. Pendopo Kembang Kopi hanya menjual kopi yang dihasilkan oleh petani di Lerengkawi, dari dua desa, Desa Sumber Suko dan Desa Babatan, dengan ketentuan luasan lahan petani di bawah 1 hektare. Selain kopi, Pendopo Kembang Kopi juga menjual produk herbat, yang diproduksi oleh warga, seperti jahe dan temulawak. Berada di ketinggian 850 meter dari permukaan laut, sangat representatif untuk pelatihan, ngopi, sambil menikmati keindahan alam dan kesejukan udaranya. Kalau Pendopo Kembang Kopi sendiri itu brand dari yayasan sebenarnya. Jadi nama yayasannya itu dorong inovasi alam nestari. Kami mulai tahun 2015 di Sumber Suko. Nah, selama ini kami menggunakan bangunan ini sebagai tempat pelatihan. Pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk NGO, untuk pemerintah desa, mahasiswa, bahkan umum. Nah, semulai dari tahun 2020, bangunan yang ini yang utama, ini kami alihkan jadi warung. Sebelumnya sebagai kantin untuk peserta pelatihan. Harapannya, supaya warung ini dapat merangkul lebih banyak masyarakat secara luas. Kemudian kami juga bisa saling diskusi, menjelaskan, warung ini mempunyai konsep yang menarik, Pak. Gimana itu, Pak? Jadi, kalau kami pakai konsep, namanya itu BDS, Business Development Services. Nah, di warung ini, kami juga cuma jual kopi Gunung Kawi. Khusus ya, spesifik ya? Khusus. Kami nggak jual kopi, walaupun mungkin orang-orang lebih suka kopi Gayo, kopi Toraja, kopi-kopi luar Jawa. Tapi kami hanya jual robusta Gunung Kawi. Tujuannya, karena kami juga pendampingan ke masyarakat, petani kopi. Supaya mereka lebih percaya diri dengan kopinya. Dan kami juga ada seleksi. Jadi, yang kami beli adalah petani-petani yang lahannya di bawah 1 hektar. Ya, petani kecil ya, buku Randa. Jadi, petani-petani kecil yang di bawah 1 hektar. Kemudian harus petik merah. Itu yang kemudian. Dan perawatannya secara organik. Organik, tidak boleh pakai bubuk buatan ya? Ya, tidak boleh pakai bubuk buatan. Kalau sekarang kopi kita baru ambil dari sumber suko sama babatan. Babatan, berarti dua desa terdekat ya. Tapi secara administratif ini masuk sumber suko ya mbak ya. Dan desa terdekat adalah desa babatan. Berarti yang sudah kebeli selama ini oleh pendopo kembang kopi ini dari dua desa tersebut ya. Itu juga ada semacam pembinaan ke petani atau apa namanya juga ya. Sekaligus mengangkat brand dari kopi kawi supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Atau gimana itu? Kami biasanya kunjungan rutin ke petani ya. Ke petani ya. Berarti ada petani binaan dong? Kalau disebut binaan belum intens. Belum intens ya. Cuma kami rutin datang untuk ngecek masih secara organik atau tidak proses perawatannya. Oh, memastikan itu ya. Memastikan itu. Soalnya itu yang perlu, itu yang kami jual. Jadi perkebunan yang organik. Nah, kami juga harus memastikan kalau dia selalu menggunakan metode itu. Oke, berarti selama ini sudah dengan berapa petani Pak? Atau kelompok petani atau petani secara perorangan? Petani perorangan, baru perorangan. Udah berapa petani? Lima orang. Oh, lima petani ya. Lima orang. Itu juga nasi kami kembangkan supaya jumlahnya bertambah. Kita hanya kopi di sini Pak. Kita juga jual herbal. Oh, herbal lengkap ya. Jadi jahe, temulawak, kering itu semua produksi warga. Yang jelas petani dari dua desa ini ya, sumber suko sama babatan ya? Iya. Oke. Kalau warung-warung pendopo kembang kopi ini ibaratnya etalase-nya warga. Etalase-nya warga dua desa ini terutama ya mbak ya? Iya, terutama itu. Ya, ini kalau dikatakan ini letaknya paling tinggi ya? Dan langsung dengan lereng kawi sebelah timur? Iya, lereng kawi sebelah timur. Jadi sumber suko ini desa terakhir di Kecangmatan Wakir yang langsung berbatasan dengan hutan. Dengan hutan gunung kawi ya? Gunung kawi itu. Oke. Kalau warung sendiri ini ketinggian sekitar 850. 850 mdpl. Oke. Berarti cafe tertinggi di Malang kayaknya ini. Warung ya? Bisa jadi. Warung kopi tertinggi di Malang ini. Tidak tahu kalau dibandingkan dengan batu. Iya. Oke, berarti selama ini konsep pengelolaannya, peruntukannya selain warung berarti untuk pelatihan itu tadi ya? Iya. Berarti masa publik atau masyarakat bisa misalnya melakukan apa namanya, memanfaatkan tempat di sini melalui sistem sewa itu bisa mbak ya? Bisa. Kan selain warung di sini juga ada aula. Oh iya. Aula maksudnya di bawah itu ada perpustakaan. Perpustakaan ya. Dan kalau pelatihan kami biasanya kan selama 6 hari. 6 hari itu peserta pelatihan yang nginep di homestay. Oh udah tersedia semua di sini mbak ya? Ada. Homestay itu rupa di kebetulan di Sumber Suko di dua dusun. Dusun Lompak dan Dusun Gelagangbo. Ada sekitar 20-an homestay. Oh yang berarti homestaynya itu masyarakat ya? Iya. Kalau homestay itu tempat penginapan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Oke. Kalau biasanya kita ke hotel kan yang ngelayanin pegawai-pegawainya. Oke. Nah kalau di homestay yang ngelayanin langsung pemiliknya. Oke semacam desa wisata itu ada homestaynya ya? Iya nah kami juga mengarahkan untuk di Sumber Suko ini jadi desa wisata. Dari yayasan apa tadi mbak? Yayasan dorong inovasi alongestari. Kalau disingkat dial. Dial ya? Iya. Mantap ini tempatnya bagus punya misi dan apa ya misi-visi yang pemberdayaan masyarakat. Tapi ini NGO ya murni ya? NGO kami yayasan murni. Nggak ada dari pamerintah bukan? Oke ya. Tapi kami bekerja sama. Bekerja sama. Kalau pelatihan biasanya yang sudah memanfaatkan tempat ini dari mana aja? Kalau pelatihan yang kalau NGO yang lain itu ada dari Lumajang namanya TCC, Tempur Sari Conservation Center, kemudian ada dari WWF juga, dari Depok Sekolah Relawan. Kalau ini mbak nanti ada masyarakat atau warga yang pingin kesini, rute terbaik itu lewat mana mbak? Arahnya dari mana dulu? Misalnya dari Malang Kota atau Malang Kabupaten? Kalau dari Malang Kota via mana? Malang Kota bisa lewat Bandulan. Bandulan ya? Bandulan kemudian naik lurus ke arah pertigaan Tugu, Wagir. Tugu Wagir. Kemudian lurus naik Bondo Wangi, Pandan Rejo, baru sampai Sumber Suko. Sumber Suko ya? Kau dari Malang Kabupaten ke Panjen? Malang Kabupaten, Panjen. Paling dekat lewat Gunung Kawi, lewat atas. Oh Gunung Kawi ngajum? Iya, paling dekat dalam situ. Bisa juga lewat, kalau dari arah Pakis Aji. Permano ya? Iya, Permano itu. Kemudian kan Babatan. Kemudian masuk sini ke Dusun Gelagombo. Gelagombo? Masuk sini. Udah dekat ya? Iya. Oke, dengan mbak siapa ini? Saya Anggi. Mbak Anggi ya, pengelola di Pendopo Kembang Kopi. Iya. Dusun Ngempelak, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Oke, matur suun, mbak Anggi. Mbak Anggi. Pendopo Kembang Kopi adalah etalase warga, seperti yang disampaikan oleh mbak Anggi. Kedepannya, kita harapkan lebih banyak organisasi seperti Dial Foundation, karena potensi yang luar biasa di Lerengkawi. Kawasan yang harus dijaga kelestarian lingkungannya, dan dirawat budayanya, untuk mencapai gemah ripah Loh Cinawi. Perjalanan pulang, teman-teman, dari Pendopo Kembang Kopi. Ngempelak Wagir. Ngempelak Sumber Suko Wagir. Sore ya, di hutan ini. Di Lerengkawi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ngempelak.